Berikut adalah proses perekrutan SDM Sub-PBPON Kota Jayapura. Ada pembatasan sosial, pastikan ada yang jaga untuk jaga jarak dan protokol kesehatan. Dan di depan, ini adalah bagi yang belum memiliki formulir, maka ini tempat pengambilan formulir, pos pertama. Berikutnya, ada konsultasi untuk pengecekan persyaratan. Setelah itu, dan penginputan data keserta, penginputan dari berkas-berkas yang disiapkan di loket kedua tadi. Dan bagi yang belum input data dari rumah, di Google.com, dibantu scan dan untuk persyaratan dari calon volunteer atau workforces atau lesson officer. Inilah gambaran dari proses perekrutan SDM Sub-PBPON Kota Jayapura, yang berjalan di Gorwaringin Kota Jayapura.